Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di Padanggurun Judea dan memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata Ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan raya baginya Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit Dan makanannya belalang dan madu hutan Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem Dari seluruh Judea dan seluruh daerah sekitar Yordan Sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Matius pasal 3 ayat 2 Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Renungan hari ini berjudul status andalan Orang Yahudi merasa diri suci dan aman dari penghukuman Tuhan Sebab mereka memiliki status sebagai anak-anak Abraham Status ini menjadi andalan dan kebanggaan mereka Mengingat Abraham adalah bapak orang beriman Mereka sangka keselamatan anak turun Abraham pasti terjamin Sebab Abraham orang pilihan Allah Malang Anggapan itu tak sejalan dengan pengajaran Yohanes Keselamatan tidak dapat diperoleh dengan mengandalkan status Baik status keturunan Abraham Pun status Kristen yang diperoleh karena baptis Yohanes memang membaptis orang-orang yang datang kepadanya Dengan mengaku dosa Namun pertobatan guna mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yang dimaksud Yohanes Tidak cukup jika hanya dibuktikan dengan baptisan Begitu pula dengan tekun berdoa Rajin melayani Dan gemar memberi persembahan Bahkan ketaatan melakukan ketentuan agama Seperti orang farisi yang melakukan taurat dengan sempurna pun Tidaklah cukup Satu-satunya status yang dapat diandalkan Dan sanggup menyelamatkan Adalah memiliki status sebagai anak-anak Allah Status yang diperoleh dengan menghidupi pertobatan sejati Sungguh menyesali dosa lama Memiliki kerinduan hati untuk taat pada kehendak Allah Ada kerendah hatian Dan kesediaan diri Untuk menerima didikan roh Memiliki motivasi murni untuk memuliakan Tuhan Membarui sikap hidup Menyelaraskannya dengan karakter Kristus Pancaran citra Kristus yang demikian Bahkan tidak hanya menyelamatkan diri sendiri Melainkan juga dapat menjadi kesaksian Bagi setiap orang yang melihatnya Status sebagai anak-anak Allah Adalah buah pertobatan Dan bukan karena baptisan Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!